saya sih di jepit gini ini udah tumbuh akarnya ya nah ini kalau nanti udah 1 meter ke atas udah kesini udah aman akar aman disitu potong disini potong ditimbun baru jadi apa keutamaannya pertama nanti ini kita atur batangnya nanti buahnya maksimal kita yang diinginkan itu menima 19 Ustaz Jamil ada pertanyaan lagi gak kalau tadi saya kan seluruhnya kalau enggak seluruhnya kalau di ini suka ada yang busuk itu gimana ya seluruhnya kayak gimana datangin ini kalau disitu besoknya itu langsung busuk gitu oh iya makanya kan ada tuh kemarin ya sebenarnya sih kalau sentuhan kayak gini ini kalau tangannya kita steril agak bersih lah agak gini saya sih belum cuci tangan tapi gak apa-apa ini ini gak masalah cuman itu kalau busuk biasa agak kasar kan ini kan rawan kalau kena tanahnya yang saya udah jelaskan di video sebelumnya ini kalau kena tanah maka cepat ini jangan sampai kena tanah gitu terus kalau dipegang kalau misalkan paling kalau busuknya kan ada luka kalau enggak sih gak apa-apa kalau enggak ini kalau kotor tangannya kita jadi usahakan kalau mau pegang ini ah kangan mau pegang pucuk misalkan ini jangan dipegang-pegang kalau masih kotor tangan dia cuci tangan dulu gitu kayak mau makan gitu ya kayak gitu kan intinya kalau ini ditaikin nah ditaikin aja oke mau di ini ya mau di sistem yang yang sewa ini udah ajarin ya jadi oh digini sistemnya diikat kalau enggak sih kalau saya sih di ininya dijepit gini gini gak iput gak apa-apa ini udah tumbuh akarnya ya nah ini kalau nanti udah semeter ke atas udah kesini udah aman akar aman disitu potong disini potong ditimbun baru kayak gitu jadi apa keutamaannya pertama nanti ini kita atur batangnya nanti buahnya maksimal kita yang diinginkan itu minimal 19 panjangnya buahnya 19 up ya 19 cm dan karena maksimal nanti nutrisinya ke buah dan yang kedua nanti untuk memperbanyak ini kan otomatis kita ini kan tubuh akar nah kita stack potong punya yang baru jadi sadangan gitu kalau misalkan ini udah berbuah kalau ini mau dibuang aja dirurut dibuang nah ini ada yang baru jadi insyaallah dengan sistem ini sahabat-sahabat penelitikidang dia punya akan punya kebun yang selamanya yang kita inginkan gitu jadi mau kapan apa mau kapan aja mau sampai kita mati misalkan dari musik punya gitu sedangkan beli bibitnya sekali panen berkali-kali dan punya kebun seburuh hidup itu luar biasa ya ini kalau ini berhasil ya insyaallah ini kan masih luas nih ini mau ditanam semua ini kalau ini lihat ini dulu pertemuan yang ini sebenarnya sih kalau ngomong kita berhasil ini udah berhasil kalau pertemuan ya cuman kita dibuah ya kita lihat cuman pasti gak insyaallah saya belum pernah ya partner saya misalkan beli bibit terus panduan di saya itu belum pernah sampai gagal gak ber keberbuah pasti berbuah cuman untuk tingkat keberhasilannya berbuahnya ada yang lebat ada yang banyak ada yang enggak gitu bergantung perawatannya dan tergantung cuacanya disini cuman sih NDPL-nya disini berapa tapi kayaknya udah standar oke kita lihat yang disananya oke kita next ke video berikutnya sabar-sabar